Halo, Assalamualaikum Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya Selamat datang di Youtube aku ya Buat teman-teman semuanya yang baru nonton video aku Aku ucapkan salam kenal Oke, di video kali ini aku mau share lagi Dari yang kemarin itu aku belanja online di Alphamart Ya, dan ini barangnya di keesokan harinya udah pada datang semuanya Langsung aja tanpa berlama-lama yang namanya unboxing itu pasti menyenangkan ya teman-teman Dan untuk bulan ini aku pilihnya belanjanya online aja Nah, untuk mencocokkan barang-barang apa yang sudah datang Sekarang aku ambil catatannya Takutnya ada catatan yang nyelip gitu ya Ada barang-barang yang belum kekirim teman-teman Tapi semoga aja sih udah kekirim semua Yang pertama tadi aku beli tisu dari Alphamart Karena tisu aku tuh bener-bener sudah habis Dan aku beli jajan Tenggo itu Sekarang tuh murah ya teman-teman Satu kalengnya itu Rp. 19.000 Tapi aku gak ngerti sih Kalau harga biasanya dapet harga berapa Cuman pas aku beli ini Ada promo harganya tinggal Rp. 19.000 per kaleng Jadi aku langsung beli dua Lalu aku beli sabun bubuk Karena di rumah udah gak ada stok sama sekali Aku beli yang merek Wio Plus Karena pengen coba aja Dan karena sedang promo Pokoknya belanjaanku disini yang promo semuanya Terus beli softener Dan juga deterjen cahit Untuk di mesin cuci Nah ini favorit aku banget So clean twilight yang warna ungu Dan so clean deterjen yang warna pink Itu wanginya tuh bener-bener wangi banget menurut aku Terus yang hijau itu sabun cuci piring Yang dari Lifeboy terbaru ya teman-teman Dan aku masih baru pertama kali ini sih Beli sabun cuci piring dari Lifeboy Nah yang warna biru adalah sabun mandi cair Dan yang warna pink barusan aku keluarin Itu adalah tisu basah Karena tisu basah di rumah juga sudah habis banget Gak ada stok sama sekali ya Nah yang warna kuning barusan Itu adalah sabun mandi batang Dari Lifeboy Aku belinya yang satu paket Isi empat Terus yang warna hijau itu sabun colek ekonomi Karena untuk mencuci perabotan yang banyak minyaknya Aku menggunakan sabun colek Terus ada glade untuk pengharum ruangan Ada pepsoden pasta gigi Terus yang warna pink barusan Itu adalah botol sampo untuk anak-anak Dan selanjutnya yang warna hijau itu Tutupnya itu adalah sampo untuk aku Dan yang kecil warna putih Itu adalah facial foam dari Senka Pas aku beli facial foam dari Senka ini Harganya Rp19.000 Lebih murah dari Toko Oren Atau dari Sopi Nah makanya langsung aku check out juga nih Lanjut sekarang bukain di kantong makanan Yang pertama tadi aku keluarin Senek maruku Terus selanjutnya ada Pasta Dan kemudian ada teh Terus ini aku beli tebus murah Susu ya teman-teman Rp5.000 dapat dua Aku tuh belinya sebenarnya Empat Atau delapan gitu ya Cuman yang empatnya sudah habis Tadi sudah pada diambil anak-anak Nah selanjutnya Ini aku beli mie dari Ricis Aku tuh pengen cobain ya teman-teman Mie Ricis itu rasanya kayak gimana Dulu aku pernah salah beli Aku tuh pengennya mie goreng Tapi ternyata yang aku ambil adalah Mie kuah atau mie ramennya Nah tentu aja yang aku beli adalah Tadi levelnya yang nol ya Di kantong ketiga ini Isinya adalah makanan Kebanyakan sih mie instan Karena aku gak punya stok mie instan sama sekali di rumah Yang pertama aku beli mie lemon nilo Aku beli yang rasa ayam bawang Jadi mie kuahnya dulu ya teman-teman Mie kuah dari lemon nilo itu ada dua macam Ada yang ayam bawang dan ada yang rasa soto Aku beli semuanya masing-masing dua piece Terus yang mie sedap soto itu Aku dapat harga tebus murah Rp1 Awalnya yang aku pilih adalah rasa jeruk limau Cuman karena stoknya habis Yaudah aku pilih yang soto biasa aja Nah selanjutnya aku order mie goreng dari Kobe Jiwa pagi itu ya teman-teman Aku penasaran Karena disitu tulisannya non-MSG Jadi aku ambil dua juga Terus aku beli mie lemon nilo lagi Tapi ini yang mie goreng Awalnya tadi aku beli dua Tapi sama anak aku pas barang datang Itu langsung diambil satu Terus beli bawang putih bubuk Biasanya sih aku beli yang sasat ya teman-teman Cuman karena yang botolan ini sedang diskon Jadi yaudah aku beli yang botol aja Beli misis juga dari Alfamart Terus tadi itu juga beli maifla Untuk bikin puding Nah pokoknya barang-barang yang aku beli Semuanya itu yang harga diskon Karena ini kan belanja hemat ya Nggak terpatak pada satu merek tertentu ya teman-teman Terus ini aku tertarik juga dengan keju dari Anchor Ini bener-bener murah Harganya cuma Rp15.000 Terus aku beli abon sapi dari Alfamart Dan yang terakhir ini aku keluarin adalah minyak goreng Kalau minyak goreng aku selalu pakai merk Sanko Pokoknya selama promo aku selalu beli yang Sanko Tapi kalau misalkan nggak ada promo ya aku pilihnya yang lebih murah aja Nah lanjut ya teman-teman Habis unboxing semua paketan aku tadi yang dari Alfamart Alhamdulillah semuanya udah kekirim Dan semua belanjaan aku ini sesuai dengan kebutuhan harian aku seperti biasanya Dan yang paling penting adalah sesuai dengan budget Salah satu tips dari aku supaya teman-teman nggak over budget saat belanja bulanan adalah belanja online Yaitu melalui aplikasi Sekarang ini sudah banyak kok sualayan yang membuka aplikasi sendiri Kalau aku biasanya membandingkan harga itu dari aplikasi Superindo Aplikasi Alfamart dan aplikasi Indomaret Kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja Menurut aku belanja lewat Alfamart maupun Indomaret itu sudah cukup Apalagi sekarang di Indonesia itu sudah banyak banget cabang kedua toko ini Pokoknya hampir di seluruh wilayah Indonesia itu pasti ada kedua toko ini Belanja melalui aplikasi menurut aku juga menguntungkan loh Apalagi untuk ibu-ibu yang membawa anak balita saat belanja ke sualayan Hampir sebagian besar dipastikan banyak pajak yang diminta oleh anak-anak Meskipun sudah bertahun-tahun aku belanjanya melalui aplikasi Tapi bukan berarti aku enggak pernah ke sualayannya langsung Jadi sesuaikan aja teman-teman Pokoknya kalau sedang dalam mode hemat atau sesuai dengan budget Ya aku belinya dibantu dengan aplikasi Tapi kalau sedang dalam mode belanja happy Ya aku belinya langsung ke sualayan Mengajak anak-anak dan membiarkan mereka membeli apa yang dia mau Selain anak-anak happy tentunya kita juga happy ya Karena bisa langsung sekalian cuci mata Dan melihat langsung barang-barang yang sedang promo Atau barang-barang yang sedang terpampang di etalase Oke teman-teman itu tadi adalah sedikit tips dari aku Gimana caranya belanja bulanan supaya tetap sesuai dengan budget Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya teman-teman Balik lagi ke videonya nih Aku habis unboxing tadi Aku tinggalin untuk berkegiatan yang lain Dan baru di sore harinya aku kembalikan semua belanjaan aku ke tempatnya masing-masing Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang sudah menemani aktivitas aku mulai dari awal sampai akhir Salam kenal dari aku seorang ibu rumah tangga yang hampir 24 jam waktunya hanya di rumah aja Jadi kalau teman-teman nontonin video aku itu kebanyakan adalah video yang aktivitasnya di rumah Dan aktivitas yang diulang itu lagi itu lagi Jangan bosen ya teman-teman semuanya Selain berteman di youtube kita juga bisa loh berteman di instagram Link instagram aku nanti aku tulis di kolom deskripsi ya Teman-teman bisa langsung di klik aja supaya bisa langsung terhubung ke instagram aku Oke tadi udah selesai semua aku kembaliin barang-barangnya udah aku beli ke tempatnya masing-masing Terakhir nih tinggal tisu aja karena tisu aku udah bener-bener habis dan aku mau pake tisu Yaudah langsung aku buka dengan metode dipukul-pukul kayak gini Ini tuh juga hasil dari nyontek di sosmed Dan kenapa ya kok gak bisa berhasil Dan yaudah deh akhirnya aku sobek aja By the way teman-teman sedang ngapain nih ketika nontonin video aku Aku ucapin terima kasih ya untuk yang sudah menemani aku mulai dari awal sampai akhir Dan sampai disini dulu videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya